Saya menatam mic ini untuk saya persilahkan sekjen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu semuanya Sini kami DPPKB ingin memberikan beberapa hal penjelasan ke publik Terkait proses sejak tadi sore yang DPPKB lakukan Dimana sejak tadi sore begitu keputusan MK dinyatakan Maka Ketua Umum berinisiatif mengundang kami semuanya DPPKB Setelah seluruh jajaran Dewan Syuro Dan juga para Kiai Bunyai yang selama ini menemani perjuangan kami Dalam perhelatan Pilpres pada tahun 2024 ini Rapat digelar secara hibrid Jadi ada yang offline, online Meskipun masih ada beberapa Kiai yang belum mengikuti rapat Dan akan menjadi langkah selanjutnya Buat Gus Moemin dan DPPKB memberikan penjelasan dan konsultasi orang mereka semuanya Tetapi sepanjang rapat yang kita gelar dari tadi sore sampai baru selesai malam hari ini Kami DPPKB harus mengakui kenyataan berat politik hari ini yang telah diputuskan oleh MK Bahwa itulah hasil yang dilalui dalam proses Pilpres ini Apa hasilnya? Yaitu ada keputusan MK yang tentang Pilpres yang bersifat final dan pending Sebagai sebuah kenyataan politik kami dengan berat hati menerima ini semuanya Tetapi memang perlu kita nyatakan ke publik bahwa Sebuah proses perjalanan demokrasi diakhiri dengan yang paling konstitusional ya puncanya di MK Oleh karena itu tidak ada upaya lain selain ini Dan sebagai sebuah kenyataan politik kami dengan berat hati menerimanya Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu sekalian bahwa Gus Mohimin melaporkan seluruh apa yang telah beliau lakukan Dalam tahapan Pilpres ini sejak awal hingga sekarang ini kepada DPP dan para Kiai Tentunya sebagai mandataris beliau secara formal dan juga secara kelembagaan organisasional WKB Memberikan penjelasan sebagai bentuk bertanggung jawaban Dan sebagai sebuah bentuk apa namanya komitmen yang luar biasa Beliau kepada WKB, kepada seluruh masyarakat dan seluruh entitas bangsa Indonesia Sebagai sebuah bertanggung jawaban beliau melaporkan semuanya A sampai Z Dan kemudian kita juga bisa memahami apa yang telah beliau lakukan selama ini Dan kita tetap mengiringi beliau untuk melanjutkan kerja-kerja yang telah dilakukan selama Pilpres ini Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di WPKB Yang pertama tadi bisa menerima hasil itu Yang kedua adalah Kita berterima kasih atas Hakim-hakim MK yang telah memberikan dissenting opinion Dengan begitu ini menjadi catatan yang baik buat demokrasi kita ke depan Bahwa kita masih banyak membutuhkan perbaikan-perbaikan pelaksanaan demokrasi kita di masa yang akan datang Ini sebagai catatan yang penting Dan kepada seluruh pihak yang telah membersamai Gus Mahimin dan PKB dalam proses Pilpres ini Kami berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Atas komitmen perjuangan yang tanpa kenal lelah dan tanpa kenal henti Dengan mencurahkan seluruh waktu, gagasan, pikiran Bahkan mereka berinisiatif melakukan banyak hal Pekerjaan-perjaan pemenangan Pilpres yang di luar nalar kami Yang itu bersifat kesukarelaan Dan dengan penuh cinta dan keinginan untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang lebih baik Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Semoga kebersamaan ini tetap berlanjut Hingga di masa-masa yang mendatang Selanjutnya mungkin Gus Mahimin bisa memberikan pernyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya telah menyampaikan laporan lengkap Seluruh proses Pilpres Sejak pencarian koalisi Kemudian menemukan teman koalisi Maju di dalam Pilpres Dan akhirnya puncaknya Sampai di keputusan Mahkamah Konstitusi Semua sudah saya laporkan dan saya pertanggung jawabkan Kepada jajaran DPP Para kiai para ulama secara virtual Juga kepada jajaran Dewan Syuro dan pengurus PKB seluruh Indonesia Tentu dengan berbagai perkembangan termasuk yang sudah disampaikan oleh Sekjen itu Kita semua harus mengakhiri semua proses Pilpres ini Dan dengan keputusan MK jam 4 sore tadi Maka berakhirlah sudah seluruh proses Pilpres Dari sejak pendaftaran hingga keputusan MK itu Oleh karena itu dengan berakhirnya proses Pilpres yang pertama Kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh partai-partai koalisi Hormat terima kasih kepada partai Nasdem Hormat terima kasih kepada PKS Hormat terima kasih kepada seluruh relawan-relawan Ada Amin Muda Ada Ubah Bareng Ada berbagai Kelompok Seniman Bersatu Dan berbagai Kalangan Muda Yang sangat antusias mendukung kami Di dalam Pilpres selama ini Hormat terima kasih Dan semoga kerjasama Memwujudkan cita-cita perubahan itu Terus bisa terlanjut Dan bersinergi Memwujudkan perubahan yang masih Harus kita perjuangkan lagi Oleh karena itu Saya dan PKB Berkomitmen Kebersamaan untuk berjuang Dalam mewujudkan perubahan itu Akan terus kita lanjutkan Dalam berbagai upaya dan ikhtiar Yang bermacam-macam caranya Termasuk pendidikan politik Pencerdasan wawasan politik Dan perjuangan-perjuangan struktural Maupun perjuangan politik lainnya Yang kedua Apresiasi dan terima kasih Kepada KPU Yang telah bersama-sama Menjadi bagian yang tidak terpisahkan Bersama Bawaslu Dalam proses Pilpres selama Berbulan-bulan ini Yang ketiga Hormat dan terima kasih Serta bangga Kepada Prof. Saldi Isra Kepada Prof. Eni Dan Prof. Arief Hidayat Yang memberikan Descenting opinion Sekaligus Arah Agenda politik nasional Ini Menjadi Tokoh-tokoh kebanggaan kami Yang Layak menjadi panutan Di masa yang akan datang Yang terakhir Tentu dengan keputusan MK ini Berhersi kami mengakui Dalam Pilpres ini Kami telah kalah Dengan kenyataan ini Maka kami ucapkan selamat Kepada pasangan nomor dua Atas Keberhasilannya Memenangkan Pilpres Tahun 2024 Semoga Kepercayaan Kemenangan Yang diberikan kepada pasangan nomor dua ini Bisa membawa Indonesia Lebih baik Memaju Adil makmur untuk semua Kita berharap Pak Prabowo dengan kepemimpinannya Mampu merawat demokrasi Mewujudkan Indonesia yang Adil Indonesia yang makmur Indonesia yang Damai dan sejahtera Kami juga PKB Sangat Bersyukur Bisa menjadi bagian Proses pemilu Dengan baik Tinggal satu tahap lagi Dalam proses pemilu ini adalah Menunggu Hasil akhir Pilek Yang juga Akan berproses Di mahkamah Konstitusi Demikian Tambahan dari saya Sekali lagi Hormat dan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang berpartisipasi Di dalam pelaksanaan Bill Press 2024 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin ya Saya Fauzi dari kantor berita antara Dengan Hasil selesai ini Dan PKB mengakui Kemenangan Prabowo Gibran Apa langkah politik selanjutnya Yang dilakukan oleh pasangan Anies Muhaymin Apakah bergabung dengan Pemerintahan Atau Menjadi oposisi di luar Wacana terakhir adalah Wacana terakhir adalah Istana Bahwa Hanya ada Satu dari Dari tiga partai Di koalisi ini Yang akan masuk ke pemerintahan Apakah sudah mendengar itu Misalnya Nasdem Yang masuk Atau PKB yang masuk PKS Tidak akan mungkin Terima kasih Ijin Geziwin Dan jajaran Kak Udin Semuanya Tatang dari Kompas.com Ijin mau tanya Tadi sudah disampaikan Ke kader Para Kiai Dan juga Dewan Suro Ingin tahu Apa Apa Aspirasi mereka Untuk PKB ke depan Apakah tadi ada juga Mungkin evaluasi Yang disampaikan Terkait dengan Bilpres kali ini Kemudian Yang kedua Ingin bertanya Juga Soal Ini kemarin Sudirman Said Mengatakan bahwa Koalisi perubahan Sudah tidak solid Ini dari PKB sendiri Apakah juga Merasakan hal yang sama Atau sebenarnya Ya masih solid Tapi kalau masih solid Untuk apa Misalnya seperti itu Terima kasih Ya lanjut Ijin Gus Imin Hai ya Dari Kumparan Nah tadi kan Gus juga Dan elit PKB lainnya Kan juga Melakukan rapat Secara tertutup Nah apakah juga Dalam rapat tersebut Dibahas Mengenai Bagaimana langkah PKB Selanjutnya Terutama dalam Koalisi pemerintahan Karena kan dengan Putusan MK ini Artinya sudah jelas Bahwa Pas Pasangan Prabowo Gibran Yang memenangkan Pilpres kali ini Dan berarti PKB Antara dua Pilihannya Apakah bergabung Dengan Koalisi pemerintahan Atau berada di luar Nah ini tadi Gus Imin juga Beberapa kali Memberikan Pernyataan Bahwa Pilpres ini Rangkaian pilpres ini Sudah selesai Dan tadi menyambung Apa yang tadi Distanyakan oleh Mas Tatang Dengan koalisi perubahan ini Sudah tidak solid Apakah Maksudnya Pilpres ini Sudah selesai Berarti koalisi perubahan ini Juga selesai Dan jika memang Selesai Apakah nanti Apakah ada Perpisahan Dari koalisi perubahan ini Terima kasih Apa Buta yang jawab ya Ya Pertanyaan yang pertama Dan ketiga sama Yang pertama Yang pertama Ini dalam proses Pada posisi ini Pada posisi ini Kita akan terus menampung Seluruh Pemikiran Pertimbangan Dan Berbagai Perkembangan komunikasi Komunikasi Yang Internal Maupun Externalnya Yang kedua Menyangkut Apa tadi Oh koalisi 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 perubahan Secara Secara Terima kasih Terima kasih Sudah selesai Membekas Sehingga Memudahkan Kalau kerjasama Kerjasama itu Berkembang Di masa yang akan datang Yang kedua Apakah ada Pembubaran secara resmi Ya nanti kita tunggu Karena Biasanya kalau ada Hajatan itu Pasti ada Pembubaran Panitia Ketua Panitianya Pak Suryabalo Atau Ketua Panitianya Mas Anis Gak tahu ini Pokoknya Kita belum sempat Komunikasi Dan mungkin Dalam waktu dekat Saya juga akan Datang ke Pak Suryabalo Untuk mengucapkan Terima kasih Saya juga akan Datang ke Pak Saikhu Dan Habib Salim Al-Jufri Untuk Mengucapkan Rasa terima kasih Atas kerjasama Yang sangat baik Sekaligus Tentu secara Harapan Kita bisa terus Bekerjasama Dalam berbagai bidang Untuk kemajuan Dan Kepentingan bangsa Yang Datang tadi Sudah Saya kira itu Saya segera Minta waktu Kepada partai-partai itu Untuk berterima kasih Terima kasih atas Kesabaran teman-teman Menunggu Masih Terima kasih kepada teman-teman Wartawan Yang selalu Men-support Yang mau Berlelah-lelah Bersama PKP Nambah berapa juta Suara 2 juta 500 Sehingga PKP Hari ini Berjumlah 16 juta 100 ribu Dan Amen Mendapatkan Kepercayaan 40 Berapa juta Juta Empat puluhan juta Yang itu Luar biasa Bagi kami Terima kasih Semua yang membantu Rasa hormat Pada seluruh Tokoh-tokoh juga Atas kerjasama Yang baik Di hari ini Saya kira itu Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih